Amin Oras Oras Saudara-saudara sekalian Mari kita membuka Kitab-kitab masing-masing Untuk Menikuti Dalam hati kita Firman Tuhan Pada minggu hari ini Yang tertulis Dalam Masmur 34 Ayat 15 Sampai Ayat 22 Kita baca sampai ayat 23 Saya akan bacakan Untuk kita semua Jauh nilai yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusaha Mendapatkannya Mata Tuhan Tertuju kepada orang-orang benar Dan gelingannya Kepada teriak Mereka minta tolong Wajah Tuhan Menentang orang-orang Yang berbuat jalan Untuk melenyakkan Ingatan kepada mereka Dari muka bumi Apabila orang-orang benar Terus Seru-seru Maka Tuhan Mendenang Dan melepaskan Mereka Dari segala Kesesakannya Tuhan itu dekat Kepada orang-orang Yang patah hati Dan ia Menelamatkan Orang-orang Yang remuk Jiwanya Kemalangan Orang-orang benar Banyak Berhitung padanya Tidak akan Menandung Hukuman Demikianlah Kepala Tuhan Buat kita Di minggu Hari ini Saudara-saudara Dalam nama Yesus Kristus Mungkin Nama suasana Habis lebaran Dan PHK pun Sudah habis Ada-ada Gimana suasananya Ada suasana Atau atmosfer Yang Kurang bersemanat Sepertinya Di minggu Atau karena Minggu lebar Mau peta Bersemanat Karena banyak sekali Saat ini Orang-orang Tergeletak Di rumah sakit Karena sakit Tidak bisa Hadir di tempat ini Mungkin Atau di tempat Di mana mereka Semestinya Hadir Banyak Orang-orang Susah Sekarang Yang Tidak bisa Menikmati Waktu-waktu Seperti yang Kita milik Jadi Ketika Tuhan Masih memberikan Waktu Dan kesehatan Dan kesempatan Nikmatilah Dengan Subah kita Membaca Firman kita Pada Minggu Hari ini Saudara-saudara Saya Teringat Teringat dengan Buku ini Mungkin dari Yang luar sana Kurang terlihat Buku ini Judulnya Kelemahanku Adalah Kekuatanku Tipis Tipis sekali Ditulis oleh Seorang Pemuda yang Hebat Habibi Nafsia Pernah dengar Belakangan ini Si Habibi Makin sering Mas Dia adalah Pemuda yang Menderita penyakit Penyakit Saraf Nama penyakitnya Ada 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 Semacam Kekurangan Atau Kelemahan Pada Otak Pada Saraf Sehingga Ototnya Tidak Kekembangan Baik Maskulannya Maskulannya Distrobi Katanya Progresif Nama penyakitnya Itu Menyebabkan Tubuhnya Atau Kotor-kotornya Tulangnya Tidak bisa berkembang Sehingga Sejak bayi Habibi Aksia ini Tidak bisa berjalan Sampai sekarang Sampai di usia Dewasa ini Dia sudah pernah Jari tamu Di Di Eni Di berbagai macam Televisi Tapi saya mengenalnya Dari kursus Menulis Di Kelasnya Andres Arefa Kalau sudah-sudah Dengan Writers Schoolernya Andres Arefa Kami bertemu Di sana Waktu itu Dia belum Sering masuk TV Belakang Akhirnya Dia sering Masuk TV Tapi Ceritanya Ini Anda bisa Baca Saudara-saudara Dan cari Lompok buku Betapa Dasyatnya Semangat Dari seorang Anak muda Yang begitu Menderita Yang begitu Luar biasa Cobaan Untuk Fisiknya Tapi Kita Menterah Di atas Fisi Rodanya Dia Percaya Bahwa Tuhan Pasti Memperlengkapi Dia Dengan Alain Meskipun Fisiknya Cacat Dengan Semangat Tidak Mau Dikasihani Dan Mau Mandiri Akhirnya Dia Menjadi Seorang Internet Marketer Yang Sussex Yang Berpenghasilan Tuhan Juta Segit Bulannya Dari Akas Kursi Roda Dengan Tangan Yang Susah Tidak Di rumah Di rumahnya Anda bisa Baca Dia Bila Saya Tidak Perlu Dikasihani Karena Tuhan Perlengkapi Saya Dengan Awain Selain Fisik Saya Dan Dia Benas Dia Dia Perlu Dikasihani Yang Perlu Dikasihani Itu Orang Orang Yang Sehat Orang Orang Yang Lengkap Orang Orang Yang Punya Sebenarnya Banyak Hal Tapi Terus Menggerutu Terus Mengutuk Keadaan Dan Terus Menutuk Allah Itu Yang Perlu Dikasihani Orang Orang Yang Secara Fisik Baik Orang Orang Yang Bisa Bekerja Keras Untuk Hidup Untuk Alah Karena Merasa Alah Merasa Kurang Adil Kepada Dirinya Kepada Keluarganya Itu Yang Dikasihani Orang Orang Seperti Habib Ini Banyak Tidak Hidup Bisa Seperti Banyak Orang Orang Yang Tidak Punya Kaki Maaf Tidak Punya Tangan Dan Tidak Tapi Justru Memberikan Inspirasi Bagi Dunia Tentu Ada Kawannya Ada Saat Yang Mereka Bertanya Tanya Tanya Tuhan Kenapa Kenapa Seperti Ini Tuhan Dan Kenapa Harus Saya Tuhan Terlahir Normal Bahkan Dia bilang Dia sangat Ngontok Dipanggil Arnold Karena Orang Memanggilnya Arnold Ibunya Berharap Dia seperti Habibie Tapi Ternyata Tidak Bisa Jalan Dan Ketika Konis Itu Datang Keluarga Kepasa Penyakit Ini Semakin Berhentang Makanya Disebut Progresif Akhirnya Semakin Parah Penyakit Tapi Sebelum Ajar Menjemput Habibie Prinsip Saya Akan Memberikan Inspirasi Bagi Dunia Sebagian Orang Menuntut Allah Karena Allah Dianggap Kurang Agil Sebagian Orang Menanggakan Tuhan Kenapa Ini Yang Terjadi Kenapa Penyakit Ini Harus Datang Kenapa 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 Meninggap Dan sebagainya Padahal Aku Ini Bahaya Tuhan Padahal Aku Rahim Tuhan Padahal Aku Rahim Rahim Tuhan Aku Ini Penguat Amat Tuhan Saya Ini Tidak Jahat Jahat Tuhan Tapi Kok Hal Seperti Ini Terjadi Penyakit Penyakit Datang Dipecah Dari Perusahaan Keluarga Yang kita Cintai Menginggap Dan sebagainya Kenapa Hal-hal Seperti itu Terjadi Kepada Orang Baik Menurut Kita Kepada Saya Firman Tuhan Tuhan Berkata Berkata Tentang Tuhan 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 Perhatikan Ayat 20 Pemastu Mengatakan Kemalangan Orang Benar Banyak Ini Ada Apa Seperti Terjadi Kimpil Balik Kemalangan Orang Benar Banyak Bukankah Kita Sering Bilang Harusnya Kan Si Anu Itu Yang Menerima Hal Yang Perbaikan Si Anu Itu Seperti Ini Tuhan Si Anu Itu Mendosa Tapi Kok Terlacar Kok Makin Berkembang Hasilannya Kok Keluarganya Makin Mantap Umanya Makin Besar Mobil Demikian Terutuan Terutuan Atau Tuntutan Kita Kepada Allah Terjadi Karena Kita Merasa Kita Ini Orang Baik Orang Benar Tetapi Hal Masih Saja Terjadi Dalam Kita Saya Katakan Kepada Saudara Saudara Sekalian Anda Mau Cari Jawaban Dimanapun Kepada Pendeta Profesor Manapun Anda Tidak Akan Menemukan Jawaban Yang Bisa Memuaskan Anda Mengapa Hal itu Harus Terjadi Karena Memang Tidak Ada Jawaban Yang Pasti Lalu Bagaimana Sebenarnya Yang Tuhan Inginkan Dari Kita Bukan Bagaimana Kita Menemukan Jawaban Tapi Bagaimana Kita Menyikap Merespon Setiap Pesokahan Yang Datang Dalam Hidup Kita Saudara-saudara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Belakangan Ini Atau Sekitarnya Beberapa Dekade Belakangan Ini Kita Sekali Mendengar Bagaimana 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 Menjanjikan Kesembuhan Kesembuhan Yang Bagaimana Menjanjikan Kemakmuran Kemakmuran Prosperity Gospel Orang Percaya Itu Tidak Mungkin Sakit Orang Percaya Itu Sakit Apapun Akan Disebuhkan Orang Percaya Itu Kaya Harusnya Banyak Korba-korba Ajaran-ajaran Yang Seperti itu Sekarang Makin Sering Kita Dengar Dan Sangat Memboda Sekali Dan Anda Perlu Tahu Semuanya Korba-korba Seperti itu Sangat Bertumbang Di negara-negara Miskin Seperti kita Negara-negara Asia Afrika Korba-korba Seperti itu Sangat Memboda Untuk Dengan Karena Apakah Kita Segera Keluar Dari Persoalan-persoalan Ini Dari Belengkuk-belengkuk Penderitaan Kemiskinan Tapi Saya ingin Bertanya Pernahkah Saudara Menemukan Satu Ayat Di dalam Kita Dimana Allah Menjanjikan Bahwa Anda Tidak Keperasi Pernahkah Menjanjikan Bahwa Kita Semuanya Tidak Keperasi Justru Yang Sering Terjadi Di Tekst Tekst Alkitab Adalah Sebaliknya Mala Yesus Berkata Berbahagialah Kalau Karena Aku Kamu Ditar Ya Kalau Karena Kebenaran Kami Menderita Berbahagialah Tidak Ada Jaminan Bahwa Setelah Anda Dibaptis Dalam Allah Anak Dan Bawah Kudus Anda Ketika Sakit Selama Itu Vaksinasi Kepada Kita Bahwa Kita Tidak Pernah Sakit Selama Kita Percaya Tidak Ada Hati-hati Dengan Ajaran Dan Kutbah Seperti Itu Anda Bisa Mabuk Kepahian Hati-hati Dengan Kutbah Kutbah Yang Disampaikan Oleh Pendeta Yang Necisnya Luar Biasa Klinis Yang Tangan Boleh Tanya Naik Apa Pak Pak Pengawal Hati-hati Ujilah Segala Sesuatu Dan Pegangan Yang Baik Ujilah Ajaran-ajaran Yang Mengatakan Bahwa Orang Kristian Itu Sakit Apapun Masih Sembuh Enggak Kutbah Kutbah Dari Orang-orang Seperti Itu Kita Perlu Uji Kebenaran Waspadain Tapi Kalau Kutbah Dari Pemerintah Yang Naik Hevo Hitam Pelatnya Neng Pan Pan Neng Itu Jangan Terlalu Percayain Yang Maksudnya Katakan Sebagai Uji Kristus Benar Bahwa Kita Berharap Segalanya Baik-baik saja Benar Kita Boleh Berharap Tapi Ketika Tidak Baik-baik saja Datang Dalam Hidup Kita Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kepada Allah Orang-orang Menyalakan Tuhan Karena Tuhan Tidak Adil Seperti Istrinya Si Ayu Tapi Kudai Ayu Berkata Oh Ini Bagaimana Sayangku Apakah Kita Mau Menjadi Bayang Bayang Dari Alta Kita Mau Menjadi Bayang Buruh Bukankah Itu Dinamika Dalam Kehidupan Malam Percaya Bahwa Mungkin Sekarang Kita Suka Cinta Besok Mungkin Kita Tidak Ada Yang Tahu Itu Makanya Menjadi Orang Percaya Selalu Bisa Mengantisipasi Apa Yang Akan Terjadi Kalau Anda Sehat Ingatlah Bahwa Besok Anda Sakit Dan Kalau Anda Sakit Sekarang Ingatlah Mungkin Anda Bisa Sembuh Atau Mungkin Tidak Bisa Sembuh Sama Sekarang Karena Apa Karena Memang Banyak Penyakit Sekarang Yang Tidak Bisa Disembuhkan Oleh Ibu Kedokteran Lalu Mau Apa Kita Berdoa Berjaga Kepada Tuhan Tuhan Sembuhkan Dan Kemudian Tidak Sembuh Sembuh Lalu Kita Mencerahkan Tuhan Tidak Tuhan Itu Bebas Dia Menyembuhkan Suka Dia Dia Menyembuhkan Atau Menunjukkan Tanah Mujizat Itu Suka Dia Tidak Ada Yang Bisa Memaksakan Dia Memang Apa Jadi Kalau Ada Orang Menjadikan Wah Pasti Bisa Sembuh Dengan Ini Dengan 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 Semua Pasti Sembuh Usaha Anda Maju Dan Sebagainya Hati Hati Saudara 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 Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ayat 20 Ini Mengingatkan Kita Bahwa Di Sekitar Kita Sekali Lagi Kemalangan Orang Benar Banyak Bahwa Di Sekitar Kita Mungkin Atau Hidup Kita Ini Memang Tidak Pernah Lepas Dari Hal Seperti Kemalangan Penderita Kunya Dan Sebagainya Ketika Saya Mempersiapkan Korba Ini Saya Teringat Adik Saya Adik Adik Saya Ini Anggi Antikon Anak Udah 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 Bapak Kunya Adik Pas Dibawah Yang Saya Ciptakan Ini Adalah Anak Udah 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 Setelah melihat cucunya, entah karena apa, saya tidak tahu pasti, sudah meninggal. Dan dengan ikon, adik pilih, harus mengantar mayat bapaknya pulang tangguh. Kemudian mereka kembali ke Bandung untuk melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya. Di Bandung, dia tinggal dengan dua orang adiknya. Biasa seperti itu ya, sobat-sobat, kalau abangnya sudah bisa bekerja di perantauan, adiknya menyusulkan. Untuk membantu adiknya. Dua orang adiknya menyusul ke Bandung, dan mereka sudah bersama di Bandung. Satu bekerja, satu sedang kuliah. Pada tanggal 26 November 2009, di bulan yang sama itu, adiknya Syakuda, kita berkumpul dan meninggal. Ini yang sudah bukan dulu. Tanggal 26 November 2009, budakku meninggal tanggal 5 November 2009, di antar pulang kampung, mayatnya dari Bandung. Tanggal 26 November 2009, adik kami yang bungsu, anak budakku ini meninggal dengan berat mudir. Dan harus juga di antar, mayatnya pulang ke kampung oleh adikku ini, namanya Sabjan. Sabjan itu Sabjan Wani. Budakku ini memang jago kasih nama. Nama anaknya yang ketiga Wanjur, satu Judi. Nama anaknya yang bungsu ini, Roy. Keren-keren namanya. Roy inilah yang meninggal di latar mobil. Dan si Sabjan pas mengatakan juga mayatnya. Keselusir. Saya ingin pertanyaan kepada bapak ibu dan jawab dalam hati, apa yang lebih menyedihkan di dalam hidup Anda, selain di tinggal pergi oleh anak Anda yang masih muda? Tidak ada yang menyedihkan di dalam hidup orang tua. Selain di di rumahnya, anaknya yang meninggal. Lalu saya harus menjelaskan apa sebagai pendeta kepada adikku ini dan kepada indah muda? Aku harus berkorba, sabar indah muda, sabar pandiku, itu indah Tuhan. Itu yang harus saya katakan. Saya bisa dilempar orang dalam ngomong-ngomong kayak gitu. Nah, soho bro. Benar. Menyakitkan. Sangat-sangat terpukur dalam sebagainya. Kita bisa bayarkan apa yang dirasakan oleh adikku ini dari indah muda. Dan saya hanya bisa terdiam mendoakan mereka. Lebih baik bagiku adalah diam dan berdoa supaya Tuhan menguangkan diri. Daripada memberikan kata-kata penghiburan yang semu. Kupikir ketika itu. Dan hatiku bertanya, mungkin dia lebih bertanya. Dan hatiku bertanya, Tuhan adikku ini bukan lajar. Meskipun tidak baik-baik amat ya. Dia enggak apa sih juga. Bukan mereka. Dia bukan iblis, dia bukan setan. Tapi juga bukan mereka. Dia seperti ini bahasanya. Tapi cobaannya datang ini, dalam sebulan ini, hanya berjara tiga minggu ini. Sungguh luar biasa untuk ditanggung oleh seorang. Anak-anak kosong. Karena dia di bawah umum. Yang baru memulai hidupnya di pahmi. Anda bisa bayangkan perasaannya. Coba bayangkan, saudara-saudara. Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin lebih dari adikku ini, salah satu dari indah disini pernah merasakannya. Tapi apa? Apa jawab Tuhan? Tidak ada yang ditemukan jawab Tuhan. Yang pasti mengenai peristiwa ini. Tetapi, satu hal yang kuingat dari adikku ini. Dia percaya kepada Tuhan. Bahwa hidupku. Tidak akan hancur. Oleh karena peristiwa ini. Seperti yang Martin Luther King Dunia katakan. Mungkin dia dimana. Yang tidak menghancurkanku. Akan menghancurkanku. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa kali. Tolong perhatikan ayat ini. Beberapa kali pemasmur berkata-kata tentang orang benar. Silahkan perhatikan. Mulai dari ayat 16. Ada orang-orang benar. Kemudian ayat 18. Orang benar. Ayat 20. Orang benar. Dan ayat 22. Orang benar. Kalau karena kejahatan kita. Kita menderita. Itu wajar. Oleh karena kejahatan kita. Kita ditangkap. Oleh karena kita korupsi. Kita ditangkap. Tapi kalau orang-orang benar. Itu wajar. Tidak ada yang luar biasa dari situ. Dan tidak perlu berbahagia. Bermegah. Seperti yang tertulis. Di dalam teks-teks Alkitab. Tetapi. Kalau orang-orang benar. Menderita. Kalau orang-orang benar.